Halo guys, welcome back. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang seorang wanita cantik kesepian yang telah bersuami. Nah, wanita ini lagi liburan ke luar negeri, tepatnya di Washington DC. Kemudian wanita cantik ini pun bertemu dan berkenalan dengan seorang anak muda ganteng yang baru di drop out coy. Dari kampusnya, karena kedapatan membawa norkoboy jenis daun di dalam tasnya. Dan tentu saja anak ini, anak muda ini maksud gue, sudah mempunyai pacar. Oke, dan film ini pun berjudul Just a Stranger. Wanita kesepian ini bernama Mai dan hendak berangkat ke pantai. Lalu ia pun berangkat. Dan sesampainya Mai di pantai tersebut, tak lama kemudian dibalang anak muda itu. Dan anak muda ini bernama Jack atau Jericho. Lalu mereka pun berkenalan, tampaknya si Mai naksir kepada anak muda ini. Ganteng si ya cuy. Dan mereka pun ngobrol dan bercerita hingga ke masalah hubungan pasangan masing-masing. Jack juga memberitahu Mai kenapa dia berada di Washington DC. Lalu mereka pun jalan-jalan, hingga sampai ke suatu tempat, si Jack menggoda si Mai. Si Mai yang tergoda pun langsung mengajak Jack ke penginapan. Si Mai ini sudah lama, tidak bercocok tanam ya sama suaminya. Lalu mereka pun mantap-mantap. Dan keesokan harinya, si Mai pun menyuruh Jack untuk merahasiakan apa yang terjadi semalam. Lalu si Mai pergi, mereka pun berpisah. Lalu si Mai kembali ke aparternya dan terlihat bersama kedua temannya. Scene lalu berpindah ke dimana mereka sudah kembali ke kota asal mereka, yaitu di Manila. Dan di sini tanpa sengaja, mereka bertemu lagi cuy. Mereka pun tampak sama-sama kaget dan tak menyangka bisa bertemu kembali. Dan ternyata si Mai datang dengan suaminya yang bernama Bill. Setelah itu si Jack pun keluar dan mencari si Mai. Dan si Jack pun melihat si Mai. Dan si Mai disini tetap menyuruh si Jack merahasiakan apa yang terjadi waktu itu. Dan pura-pura tidak mengenalinya. Lalu si Mai pun pergi dengan suaminya. Lalu scene berganti lagi dimana terlihat Mai dan Bill lagi menghadiri sebuah acara pembangunan proyek milik Bill dan rekan-rekan bisnisnya. Dan di sini tampak saja si Mai terlihat tidak nyaman. Sangat kelihatan dari wajahnya. Lalu si Mai pergi menunggu di luar. Karena merasa semakin tidak nyaman dengan pinggah suaminya yang makin cuek. Akhirnya si Mai kembali mengunjungi si Jack. Dan di sini si Mai menggoda si Jack dengan memencek bampernya. Si Jack pun kaget bukan kepala. Dan di sini si Jack membalas dengan mencolek si Mai. Tidak lama kemudian para pengunjung wisata pun bubar. Dan si Jack pun sudah free. Lalu si Jack masuk ke dalam mobil si Mai dan cipokan cuy. Ketika lagi asik cipokan ayah si Jack pun datang. Lalu si Jack pun pamit pergi dengan si Mai. Kemudian malam harinya pun mereka bertemu lagi dan wik-wik cuy. Dan si Mai mengantar si Jack pulang ke rumahnya. Dan di sini terlihat mereka sangat mesra. Fin lalu berpindah ke kesehatan harinya. Tampak si Jack yang lagi membawa para wisatawan. Dan setelah selesai si Jack pun menelpon si Mai untuk janjian ya. Mau ketemu lagi malamnya ini. Dan si Jack di sini bilang ntar malam kita ketemu lagi ya. Nah setelah itu Jack pulang dan keluar bersama ayahnya. Dan ketika di dalam mobil si Jack tampak jengkel. Karena ayahnya ya menyuruhnya untuk masuk ke politik cuy. Dan di sini si Jack menyemperin si Mai ke sebotol dan mereka pun curhat. Setelah curhat mereka pun bercocok tanam cuy. Anjay. Sin lalu berpindah terlihat si Jack yang lain sebuah beca ke rumah yang baru disewa oleh si Mai. Sampainya si Jack di rumah si Mai ternyata si Mai lagi tidak enak banget. Karena si Mai yang belum makan juga akhirnya si Jack ke pasar untuk membeli daging dan sayur. Itu kan rumah baru jadi belum ada sayur dan apapun. Nah di sini sudah selesai masak dan si Jack menyuapin si Mai. So sweet. Scene berganti ke esokan harinya. Dima yang baru selesai yoga. Ya dibatangin si Jack lagi. Dan di sini si Jack mengadap si Mai. Wait, wait. Aku, aku. Dan setelah itu mereka ke toko buku Gramedia. Dan di sini Jack membeli sebuah buku yang dibayarin atau dibeli oleh si Mai untuk Jack. Dan keesokan harinya si Jack didatangin oleh Febi pacarnya yang baru pulang dari luar negeri. Dan ternyata buku yang kemarin dibeli oleh Mai untuk si Jack diberikan untuk Febi. Dan setelah itu tampak si Mai dari kejauhan lagi memantau si Jack. Si Mai pun pergi begitu saja. Si Mai yang cemburu lalu refreshing ke sebuah tempat funstation. Sampai dengan ke Discord picture. Scene lalu berganti ke esokan harinya. Mai dan si Bill yang lagi bertengkar. Si Mai ketahuan jalan dengan si Jack. Semua fasilitas kartu kredit dan mobil pun diambil oleh si Bill. Dan si Mai di sini kembali ke rumah orang tuanya di perkampungan. Dan terlihat si Jack ya yang lagi menghampiri si Mai ke rumah yang di perkampungan ini cuy. Nah setelah itu mereka bercocok tanam kembali. Keesokan harinya si Jack dan si Mai pun pergi jalan-jalan ke sebuah tempat. Dan setelah itu Jack mengantar si Mai pulang. Dan ketika si Jack jalan pulang. Si Jack dirampok oleh preman. Dan dipukul sampai pingsan. Scene lalu berpindah ke seminggu kemudian. Si Mai yang tampak tidak bisa menghubung si Jack. Lalu si Mai mendatangi mesium tempat si Jack magang. Dan di sini si Mai mendapat kabar bahwa si Jack lagi koma. Kemudian si Mai pun pergi ke gereja untuk berdoa. Setelah itu si Mai pun pindah rumah lagi persis ke depan rumah si Jack. Terlihatlah si Jack di kursi roda. Si Mai di sini langsung menelpon suaminya. Dan suaminya pun datang. Dan ternyata semua ini ya suruhan si Bill untuk memukul si Jack. Dan besokan harinya si Jack pun telah meninggal. Dan film pun selesai cuy.